Tersangka kasus kecelakaan mahasiswa yang tertabrak karena iring-iringan kendaraan polisi hingga tewas menyebut bahwa mobil Audi yang dijadikan barang bukti polisi berbeda dengan jenis mobil Audi yang ia kendarai saat kejadian. Tersangka Sugeng Teguh Gautama kini ditahan polisi. Melalui kuasa hukumnya, tersangka Sugeng Teguh Gautama mempersoalkan perbedaan mobil Audi yang dijadikan barang bukti oleh polisi. Menurut Sugeng, mobil Audi yang ia kendarai tipe A8 bukan Audi tipe A12. Selain itu, nomor polisinya pun berbeda. Menurut kuasa hukum, Sugeng sempat bingung saat mengikuti olah TKP karena tipe mobil Audi yang ia kendarai berbeda. Yang diketahui Pak Sugeng adalah A seri Audi seri A8 dengan plat nomor sesuai dengan terjadinya kecelakaan yang di Sabandar itu. Tetapi yang diperlihatkan oleh kepolisian beda. Jadi di situ ada seri A12 dengan plat nomor B999LS. Nah itu terjadi perdebatan. Pak Sugeng tetap tidak mengenal mobil dengan plat nomor itu. Perbedaan keterangan antara polisi dan sopir serta penumpang mobil menjadi sorotan. Nur, perempuan yang juga penumpang mobil Audi, mengaku mobil yang ditumpanginya sudah mendapat izin untuk masuk iring-iringan rombongan polisi kala itu. Dan yang memberi izin adalah suaminya, anggota polisi yang juga ikut dalam rombongan. Itu mobil milik suami saya. Suaminya itu polisi juga? Yang ikut rombongan juga? Emang sudah janjian ke situ? Iya, sudah janjian. Mulai janjiannya dari mana? Saya nyusul dari Jakarta menuju polis. Janjian sama suami ya? Iya. Nah, terus sampai akhirnya bisa diizinkan sama suami ikut iring-iringan gitu? Iya, saya telponan. Sementara polisi menegaskan, mobil Audi yang diduga menabrak mahasiswi di Cianjur memaksa masuk iring-iringan mobil polisi. Kendaraan sedan Audi 8 atau Audi 6 itu bukan rombongan dari tatwa. Jadi bukan rombongan. Dan saat ini kasus itu ditangani oleh Sat Lantas Pores Cianjur. Ya, diduga mobil tersebut, mobil Audi, sedan Audi warna hitam tersebut diduga yang menabrak dan menyebabkan korban meninggal dunia. Kini, pihak keluarga korban Selfie Amalia menuntut keadilan atas meninggalnya Selfie. Keluarga meminta tragedi yang melibatkan teman dekat seorang polisi itu diusut secara transparan. Saya pihak berwajib ini benar-benar PR, PR besar untuk menyelesaikan kasus korbanan saya ini. Mohon diusut, diselesaikan dengan sejujur-jujurnya, dengan setransparan mungkin. Sugeng Teguh Gautama, sopir mobil yang menabrak mahasiswi di Cianjur hingga meninggal, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi. Selfie Amalia, mahasiswi Universitas Surya Kancana, meninggal dalam kejadian Januari lalu. Ia ditabrak sang sopir yang juga membiarkan korban di jalan dan sempat melarikan diri. Tim Liputan, Kompas TV. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Anggar Yadidici Anjur, Jawa Barat, untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus ini. Angga, apa perkembangan terkini, kasus kecelakaan mahasiswa? Baik, selamat siang, Pak Len dan Saudara. Untuk perkembangan kasus mahasiswa yang tertabrak iring-iringan folder Metro Jaya, Sugeng sudah ditetap, supir Audi, Sugeng sudah ditahan jadi tersangka dan sudah ditahan di Mapores, Cianjur selama 20 hari ke depan. Dan hari ini, berkas tahap pertama Sugeng sendiri akan diserahkan ke pihak kejaksaan Cianjur. Dan beberapa hari lalu, mobil Audi ini dan Sugeng ini dilakukan olah tempat kejadian pertara di mana Sugeng dibawa ke TKP kejadian berserta barang bukti. Namun Sugeng sendiri, supir Audi ini menjelaskan kepada kuasa hukumnya bahwa dia heran karena mobil yang saat dia bawa ini adalah mobil sedan Audi dengan seri A8 dengan plat nomor B99LS. Namun Sugeng sendiri heran ketika mobil yang dibawa untuk melakukan olah TKP ini berbeda karena mobil yang dibawa oleh pihak kepolisian ini adalah mobil sedan Audi dengan seri A12. Seperti itu, Pak Len. Nah, Angga, ini kan supir dan juga kuasa hukum ini bilang kalau seri mobil dan juga nomor polisinya berbeda. Nah, kemudian gimana tanggapan polisi dan siapa yang kemudian menabrak? Ya, sampai saat ini kami coba untuk mengonfirmasi soal terkait perbedaan mobil tersebut namun belum ada balasan dari pihak kepolisian. Namun, menurut keterangan pihak kuasa hukum, ini mobil yang dikendarai Sugeng ini adalah mobil A8 dengan plat nomor B99LS. Setelah kejadian, memang setelah kejadian kecelakaan tersebut, mobil Audi 8 yang dibawa oleh Sugeng ini sempat dibawa oleh pemiliknya. Nah, ini majikannya yaitu Kompol D. Namun, setelah itu, sebelum dijadikan barang bukti ini, mobil dibawa oleh Kompol D. Beberapa hari kemudian, mobil diserahkan ke Polres Cianjur dengan tipe mobil yang berbeda yaitu A12. Seperti itu, Pak Len. Oke, tentu ini masih dibutuhkan penyidikan lebih lanjut. Terima kasih atas laporan Anda. Angga Riyadi, langsung dari Cianjur, Jawa Barat.